Halo guys, gimana kabar kalian? Jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai sinetron baru nih Dari studio anime project nomor 9 Yaitu Kalau diterjemahkan judul indonesianya itu Saudara tiriku adalah mantan pacarku Jadi singkat ceritanya Ceritanya kayak gini tuh Mereka ini dulu kan pacaran Terus gak tau entah kenapa putus Terus ternyata tiba-tiba orang tua mereka menikah gitu Mungkin sama-sama single parent ya kan menikah Dan akhirnya mereka terpaksa jadi kakak adik atau saudara tiri lah Padahal mereka itu dulu pacaran ya kan Tentunya jadi canggung ya Udah kayak sinetron lah istilahnya Dan juga studionya sama dengan Higehiro ya Jadi kalian jangan heran kalau agak mirip-mirip sayu matanya nih Tapi bukan ceritanya gak berarti itu sih Gak berarti kayak Higehiro juga Soalnya kan banyak yang nganggep gara-gara sayu Anime yang dari sini dianggap 18-18 juga Padahal gak sih Banyak juga yang walsom Dan ini kabarnya hanya Anime romance komedi yang gak terlalu berat-berat Tapi ya tentunya ada adegan romance-nya juga ya Dan ya biasalah Namanya udah saudaraan di rumah ya kan Dulu pacaran ya Pasti ada momen-momen Ya bisa ditebak lah momen-momen romance-nya lah di rumah mereka mungkin Dan buat tanggal tayangnya gak tau Tapi katanya 2022 ini juga ya Mungkin Juli nanti mungkin April Atau mungkin Oktober Entahlah ya Tapi kalau trailer udah dirilis kayak gini Biasanya segera itu Kalau udah April ya Juli ya kan Jadi ya itu tadi dia Mengenai sinetron baru Maksud gue udah kayak sinetron aja gitu judulnya Dan ceritanya juga Udah kayak-kaya sinetron lah kesannya Ya Sekian dulu yang bisa gue bahas Mungkin Itu project nomor 9 Mungkin bakal difokuskan Buat ngegarap anime-anime Slice of life Romance Yang kesannya Kayak sinetron kayak gitu kali ya Drama Eh bukan slice of life sih Drama lah Fokusnya mungkin Jadi gak heran Kalau mungkin agak-agak mirip Dengan sinetron Mungkin itu yang lagi Terkenal lah ya kan Jadi ya Kita maklumin aja Dan sekian dulu yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian Silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu Di video pembahasan lainnya Bye-bye